Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Amin Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang bangun ruang sisi datar yaitu materi prisma Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik Yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini Kemarin kita sudah membahas kubus dan balok Hari ini kita membahas prisma Kita akan membahas unsur-unsur, luas permukaan, dan volume Di sekeliling kita banyak sekali benda yang berbentuk prisma dan limas Untuk limasnya kita bahas minggu depan ya Benda berbentuk prisma diantaranya adalah puffing, ada tindak perkemahan, dan lain sebagainya Coba diperhatikan gambarnya Apakah kedua contoh gambar tersebut dapat dikatakan prisma? Mari kita bahas Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya Di sini ada dua sisi sejajar yaitu Yang berwarna biru ini, yang atas, dan yang bawah Sisinya sejajar, bentuk, dan ukurannya pun sama Itu adalah prisma Yang bawah ini sisi alas, dan yang atas Ada sisi atas, dan yang warna abu-abu ini adalah sisi tegak Jenis-jenis prisma di sini yang pertama ada prisma segi tiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan ada prisma segi gelapan Ciri-ciri prisma yang pertama yaitu Prisma mempunyai sepasang sisi sejajar Yang berbentuk, yang mana bentuk dan ukurannya sama ya Kedua sisi ini disebut sisi alas dan sisi atas Nah, seperti yang ibu jelaskan di awal tadi Sisi alas dan sisi atasnya sejajar Atau berhadapan, yang mana bentuk dan ukurannya sama Ciri prisma yang kedua yaitu Titik-titik sudut alas dan sisi atas Prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang Titik sudut dari alas ya Misal titik sudut ini dihubungkan dengan Titik sudut yang berada di sisi atas prisma Itu membentuk rusuk Dan rusuk ini saling sejajar sama panjang Nah, yang berwarna merah ini adalah rusuk dari prisma Semuanya sejajar dan panjangnya pun sama Rusuk ini disebut dengan rusuk tegak Atau bisa disebut dengan tinggi prisma Jenis-jenis prisma khusus Yang pertama, prisma yang semua sisinya berbentuk persegi Itu disebut dengan kubus Yang kedua Prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang disebut balok Sudah kita bahas minggu kemarin ya Dan yang ketiga Prisma yang alasnya berbentuk lingkaran disebut tabung Ini akan kita pelajari di kelas 9 Unsur-unsur prisma Secara umum, unsur-unsur prisma segi N, N ini adalah banyak rusuk sisi alas Kalau tadi sudah ibu sebutkan jenis prisma tadi ada prisma segi 3 Segi 4 N ini adalah 3 4 Bila prismanya segi 3 berarti Nnya 3 Bila prismanya segi 4 berarti Nnya 4 Coba diperhatikan tabel ini Jenis prisma Disini misal ada prisma segi 3 Maka banyak sisinya kita ambil dari N plus 2 Nnya disini 3 karena prisma segi 3 Jadi banyak sisinya berapa? Yaitu 3 plus 2 Jadi banyak sisi dari prisma segi 3 adalah 5 Begitupun dengan banyak rusuk Banyak titik sudut Banyak diagonal sisi Dan banyak diagonal ruang Disini tidak ibu bahas secara rinci seperti minggu lalu Karena minggu lalu sudah terperinci di kubus dan balok Nanti bisa kalian gambar sendiri Prisma segi 3 itu yang bentuknya bagaimana Sisinya yang mana saja Apakah benar sisinya ada 5 Apakah benar banyak rusuknya ada 9 Dan lain sebagainya Begitupun dengan prisma segi 4 Segi 5 dan segi yang lain Luas permukaan prisma segi 3 Diperhatikan disini ada prisma segi 3 Ada sisi atas Atau sisi atapnya berbentuk segi 3 Dan sisi alasnya berbentuk segi 3 pula Disini Ada jaring-jaring prisma segi 3 Yang mana jaring-jaring ini diperoleh dari prisma segi 3 Jadi jaring-jaringnya berbentuk seperti ini Bila jaring-jaring ini direnggangkan Maka akan berbentuk seperti ini Ada 2 segi 3 dan ada 3 bentuk bangun datar Yang berbentuk persegi panjang Jadi prisma segi 3 itu terbentuk dari 2 segi 3 dan 3 bangun persegi panjang Luas permukaan prisma Untuk menentukan luas permukaan prisma Kita bisa menggunakan Coba diperhatikan lagi kesini Ada 2 segi 3 Yang mana 2 segi 3 ini Ibu tandai Bangun ruang 1 Karena segi 3 ini sama Maka sama-sama ditulis 1 disini ya Namanya bangun ruang 1 Untuk persegi panjang yang ini Ibu namai 2, 3, dan 4 Untuk mencari luas permukaan prisma Maka semua bangun datar yang ada disini Kita jumlahkan Karena disini ada 2 segi 3 Maka ibu tulis disini 2 kali dari bangun 1 Ditambah bangun yang kedua Ditambah bangun yang ketiga Dan ditambah bangun yang keempat Kemudian Bangun yang pertama ini Karena berbentuk segi 3 Masih ingat Luas segi 3 rumusnya apa? Ya benar Setengah alas kali tinggi Setengah alas Alasnya berapa? Dari segi 3 ini 3 Tingginya berapa? 4 Jadi disini bangun yang pertama Luasnya adalah Setengah kali 3 kali 4 Ditambah Luas bangun yang kedua Bangun yang kedua disini Berbentuk persegi panjang Rumus dari luas persegi panjang Adalah panjang kali lebar Panjangnya 4 Lebarnya 20 Maka disini ibu tulis Ditambah 4 kali 20 Begitupun juga bangun yang ketiga Dan bangun yang keempat sama Namun panjangnya berbeda Disini langsung kita hitung Nah coba sekarang diperhatikan Karena bangun kedua Tiga dan empat ini Semua lebarnya sama Yaitu 20 Maka kita Sederhanakan menjadi seperti ini Empat ditambah lima Ditambah tiga Dikalikan dengan 20 Kita hitung Satu per dua kali Tiga kali empat adalah enam Empat ditambah lima Ditambah tiga adalah dua belas Kemudian Dua kali enam adalah dua belas Dan dua belas kali dua puluh Adalah dua ratus empat puluh Dua belas ditambah dua ratus empat puluh Sama dengan dua ratus lima puluh dua Karena disini Kita mencari luas permukaan Diingat-ingat Kalau luas itu satuannya Pangkat dua Atau dibaca menjadi Dua ratus lima puluh dua sentimeter Persegi Dari luas permukaan prisma Yang sudah kita bahas Maka disini kesimpulannya Apa rumus dari luas permukaan prisma Coba diperhatikan Dari pares yang ketiga ini Maka luas permukaan prisma Sama dengan dua kali luas alas Luas alas yang tadi segitiga ya Ditambah dengan keliling alas Keliling alas yang tadi ada Bangun dua, tiga, dan empat Dikalikan tinggi Itu adalah luas permukaan prisma Apapun bentuk prismanya Selanjutnya disini kita akan membahas Luas permukaan prisma yang berbentuk segi enam Karena disini nanti Ada bangun datar segi enam Bagaimana cara mencari luas Bangun datar segi enam Perhatikan Ada prisma segi enam Seperti ini Jaring-jaringnya Sama seperti tadi Namun yang berbeda tadi Kalau tadi prisma segi tiga Maka alas dan atapnya Berbentuk segi tiga Namun bila prismanya segi enam Alas dan atapnya berbentuk segi enam Perhatikan Untuk mencari luasnya Sama seperti tadi Dua dikali bangun yang pertama Karena bangun pertama disini ada dua Yang mana Bentuk dan ukurannya sama Ditambah Bangun ketiga Sampai bangun yang ketujuh Ini cara menghitungnya sama dengan tadi Nah sekarang Kalau tadi Untuk mencari luas permukaan itu Rumusnya adalah Dua kali luas alas Nah luas alas ya Ingat-ingat Kalau sekarang Luas alasnya berbentuk segi enam Bagaimana cara mencari luas Bangun datar segi enam Dengan mudah Kita Lukiskan garis seperti ini Di tiap titik Menuju titik ya Sehingga disini Terbentuk segi tiga Ada berapa segi tiga disini? Ada enam ya Sisinya Semuanya sama Yaitu sepuluh Berarti segi tiga ini Termasuk segi tiga sama Sisi Nah Cara mencarinya Yaitu Kita harus mencarikan tinggi Dari Segi tiga ini Ya Masih ingat teorema Pitagoras? Kita aplikasikan ke sini Untuk mencari tinggi Dari segi tiga yang berwarna biru ini Tinggi sama dengan akar Dari sepuluh pangkat dua Dikurangi lima pangkat dua Seperti ini Ada akar tujuh puluh lima Karena akar tujuh puluh lima ini Tidak bisa disederhanakan Tidak bisa dihitung nilainya berapa Dengan bulat ya Kita sederhanakan menjadi Lima akar tiga Lima akar tiga dari mana? Tujuh lima ini adalah Dua puluh lima kali tiga Ya Akar dari dua puluh lima adalah lima Dan akar tiganya tetap Jadi akar dari tujuh puluh lima Sama dengan lima akar tiga Kemudian Untuk mencari Luas dari segi enam ini Kita perhatikan disini Ya Yang di dalam kurung ini Karena tadi segitiganya ada enam Maka disini Enam kali Setengah Kali sepuluh Kali lima akar tiga Setengah kali sepuluh Kali lima akar tiga ini Adalah luas dari Segitiga Ya Luas dari segitiga adalah Setengah alas kali tinggi Tingginya ada lima akar tiga Dan Alasnya adalah Sepuluh Itu Cara mencari Luas Segi Enam Diingat-ingat ya Selanjutnya Jadi ini luas permukaan prisma Rumusnya tadi apa Dua kali luas alas Ditambah keliling alas Kali tinggi Kemudian Kita akan membahas Volume prisma Ada yang sudah tahu Bagaimana cara mencari volume prisma Ya mari kita bahas bersama Coba diperhatikan Ada volume prisma segitiga Bermula dari balok Ya Disini ada sebuah balok Ibu iris menjadi dua bagian yang sama besar Jadi seperti ini Nah Irisan dari kedua balok tersebut Membentuk Bangun Ruang Ya Yang dinamai dengan prisma Coba diperhatikan disini Untuk balok kemarin Volumenya adalah Panjang Kali lebar Kali tinggi Masih ingat ya Nah Untuk mencari Volume prisma Adalah Separuh dari Balok Sedangkan disini Luas alas dari balok ini Adalah Luas alas ya Alas yang diperhatikan Alasnya disini berbentuk persegi panjang Luas persegi panjang adalah Panjang kali lebar Maka luas alas dari balok ini Adalah 8 kali 6 Yaitu 48 Tingginya disini 40 Nah Karena tadi ibu ilustrasikan Bahwa prisma itu adalah Separuhnya dari balok Maka ya Luas alasnya pun kita separuh Kita cari dari separuhnya Kalau tadi Luas alas dari balok itu 48 Maka disini Luas baloknya Adalah 24 Separuhnya dari 48 Maka disini Kesimpulannya apa Sama juga dengan volume Jika disini volume baloknya Adalah 1920 Maka volume separuh baloknya Adalah 1920 Dibagi 2 Yaitu 960 Atau Bila kita mencari Volume prisma Bisa mencari dengan 1 per 2 kali Panjang kali lebar Kali tinggi Ya Seperti ini Atau bisa juga menggunakan Volume prisma Sama dengan Luas alas Kali tinggi Alasnya disini Berbentuk Sekitiga Tingginya ada yang Sisi tegak disini Ya Nanti bisa dicari Jadi volume prisma Adalah Luas alas Kali tinggi Tambahan Sama seperti kemarin Untuk mencari panjang Kerengka dari prisma PK Sama dengan 2 Kali keliling alas Ditambah N Kali T N disini adalah Prisma segi keberapa Bila prismanya segi 3 Maka Nnya disini 3 Bila prismanya segi 4 Maka disini Nnya 4 Dan seterusnya Contoh yang pertama Pernahkah kalian berkemah? Tentu pernah ya Bentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai Seperti gambar tenda di bawah Dapatkah kamu menghitung Luas kain terkecil Yang diperlukan Untuk membuat tenda tersebut? Tendanya berbentuk seperti ini Lengkap dengan ukurannya Yang ditanya adalah Berapa luas kain Yang diperlukan Untuk membuat tenda? Karena tendanya disini Itu Kalau tenda yang ditanya Berarti tanpa alas ya Berarti disini komponen Yang ditanya Untuk mencari luas kain Disini kita harus Mencari Luas dari Dua segitiga Yang sebelah sini dan sebelah sini Dan luas Dua persegi panjang Ya Sebelah kanan dan kiri Luas kain tenda Sama dengan Dua kali luas segitiga Ditambah dua kali luas persegi panjang Luas dari segitiga Ada setengah kali Enam kali empat Rumusnya masih ingat kan? Setengah kali alas Sekali tinggi Ditambah Dua kali luas persegi panjang Persegi panjang itu Panjang kali lebar Panjangnya tujuh Dan lebarnya lima Kita hitung Ada dua kali lima Ditambah dua kali tiga lima Sama dengan Sepuluh Ditambah Tujuh puluh Sama dengan Lapan puluh Sentimeter Persegi Jadi Luas kain yang dibutuhkan Untuk membuat tenda tersebut adalah Maaf ya ini Ada kesalahan Delapan puluh Sentimeter Persegi Contoh yang kedua Hitunglah Yang bagian atas Yang bagian atas Ini termasuk volume balok Masih ingat volume balok Untuk mencari volume balok Rumusnya apa? Ya benar Panjang kali lebar Kali tinggi Panjangnya berapa? 30 Lebarnya 10 Dan tingginya Tiga Kita tulis disini Hasilnya adalah 900 meter Kubik Setelah kita mencari volume yang pertama ini Kita mencari volume yang kedua Volume yang kedua ini merupakan setengah dari volume balok Namun Tingginya disini Kalau tadi tingginya sudah kita hitung 3 meter Karena disini Totalnya 5 meter Berarti sisanya Kedalamannya adalah 2 meter Jadi disini Setengah dari panjang kali lebar Kali tinggi Tingginya kita pakai 2 meter Ya Hasilnya berapa? Setengah kali 600 Sama dengan 300 meter Kubik Kita jumlahkan Ya Dari kedua volume Jadi Volume kolam renang tersebut adalah 1200 cm Oh maaf Satuannya disini harusnya meter ya Untuk melatih pemahaman kalian pada hari ini Ibu beri kuis Ibu harap dikerjakan dengan baik Dan semoga hasilnya juga memuaskan Yang pertama Ada Indra akan membuat 3 papan nama dari kertas karton Dimana bagian kanan dan kirinya terbuka tanpa seperti gambar Jadi papan nama ini terbuat dari karton Kanan dan kirinya berlubang ya Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah Disini ada panjang dari persegi panjang ini ada 22 Dari Alas dari segitiga ini ada 5 cm Dan tingginya ada 12 cm Disini ada tanda siku-siku Artinya segitiga ini siku-siku di sini ya Diingat-ingat Bila ada segitiga siku-siku Perlu adanya penerapan teorema pitagoras Itu untuk soal yang pertama Luas karton minimum yang diperlukan ada berapa Diingat-ingat Disini Indra membuat 3 papan nama Jadi hasil akhirnya nanti harus dikalikan dengan 3 Quiz yang kedua Perhatikan puffing berbentuk prisma segitam berikut Ada Panjangnya 12 cm dan tingginya 5 cm Yang ditanya adalah berapakah volume puffing tersebut Silahkan dikerjakan dengan baik Jangan lupa hasilnya nanti dikiri melalui google form Yang sudah tertaut di google classroom masing-masing Sekian pembelajaran kita pada hari ini Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat Jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran pada minggu depan Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!